Perkebunan Tebu Kita sudah membandingkan di beberapa kawasan dari sisi iklim, dari sisi luasan lahan. Ya ternyata ini untuk skala industri yang skala besar cocoknya adalah di kawasan Merauke. Kita mengharapkan apa yang sudah disiapkan ini sesuai dengan rencana pada tahun 2027 di kawasan Merauke ini kita bisa memproduksi gula sekitar 3 juta ton per tahun. Dan juga di samping itu ada 300 juta kiloliter bioetanol yang akan dihasilkan dari proses industri tebu yang ada di kawasan Merauke ini. Kita tahu dunia sekarang sedang krisis pangan karena perubahan iklim, panas yang panjang, kering yang panjang, gelombang panas. Dan kemandiran pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu harus menjadi konsentrasi. Dan pemerintah Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa beliau akan berkonsentrasi di pangan dan energi. Nah di sini, di sini sudah dicoba, tidak hanya sekali dua kali, tapi tidak berhasil. Tapi yang sekarang menurut saya, kalau tadi saya melihat mulai dari awal pemibitan dengan tisu kalcer, penanaman beberapa varietas, hasilnya juga kelihatan sudah di cek berapa ton per hektare, semuanya sudah secara scientific sudah dijalani. Kalau melihat lapangannya, di sini ada lapangan datar, air juga melimpah. Saya kira memang kesempatan untuk menjadikan Indonesia lumbung pangannya di Merauke dan sekitarnya. Baik itu padi, baik itu jagung maupun tebu. Tebu dan jagung nanti bisa dipakai untuk belah pasir maupun bioetanel. Tadi saya melihat juga ada sebuah niat yang sangat baik dari perusahaan untuk memulainya dengan membuat nursery. Coba tadi di cek ya, dan nanti akan membuat yang lebih gede lagi dengan produksi, paling tidak 5 juta bibit, pohon-pohon endemik, tanaman-tanaman endemik di Papua yang itu akan dipakai untuk menghijukan kembali, merehabilitasi hutan-hutan yang ada. Jadi pangannya dapat, energi hijaunya dapat, tetapi juga hutannya tidak di... rusak. Saya rasa itu. Menurut kami ya Bu, kami juga baru mengenal smart farming ini. Kami dari tahun pertama kami tran sampai sekarang, yang kita tanam itu seringnya tabela. Tanam benih langsung memang tidak sesuai dengan hasil yang ada di pertanian gitu. Memang jauh sekali untuk hasil-potensi hasil. Alhamdulillah setelah ada kegiatan ini ya, kami belajar, sehingga yang ini berbeda untuk produksi kayaknya lebih bagus. Berapa sih kira-kira perbedaannya produksi sebelumnya? Nah, kalau kami dulu satu hektare mentok itu biasa cuma dapat 80-90 ikat karung gitu. Kalau dengan begini, Alhamdulillah bisa naik sampai 120-130 ikat sak gitu. Terima kasih telah menonton!